92,5 Maestro FM, How Sweet The Sound Sudah saya informasikan tadi Sobat Maestro Bahwa kita akan mendengarkan kesaksian Dari Pastor Agustinus Sudarno OSC Dan langsung saja kita terhubung dengan Pastor Panggilannya Pastor Darno Halo, selamat siang Pastor Selamat siang Ibu Sylvie Apa kabar hari ini? Baik-baik Ibu Sylvie Langsung saja saya berikan waktu kepada Pastor Agustinus Sudarno untuk membagikan kesaksiannya Silakan Pastor Oke, terima kasih Selamat siang Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan Surah yang terkasih Selamat berjumpa lewat udara Nama saya Pastor Agustinus Sudarno OSC Tugas saya sekarang ini adalah Di Katastral Santo Petrus Bandung Dan juga di Sekolah Santo Olesius Alamat tinggal saya yaitu Di Jalan Merdeka nomor 14 Opa, Oma, dan Surah yang terkasih Saya dilahirkan dan keluarga yang besar Yaitu 6 bersaudara 3 laki-laki 3 perempuan Nah luar biasa Jaman dulu Yang hebat itulah bahwa Yang masuk biara itu Tiga orang Dua laki-laki Satu perempuan Sehingga itu berkeluarga Dua perempuan Dan satu laki-laki Oh ini betul-betul Bagi saya Menurutkan suatu Keseimbangan Ada yang di biara Ada yang di dalam keluarga Nah Bapak Ibu Dan saya Opa, Oma Dan Adikari sekalian Saya sebagai pastor Ditapiskan Tanggal 26 Juni 1985 Ya Belum tua sekali Nah Setelah ditapiskan Saya bertugas Di Baraki Satu Yusyap Cirebon Setelah masalah Ditapiskan Bulan November Tahun 1985 Kakak saya Yang bernama Pastor Satu Noharti S.Y Ternyata Dinyatakan gagal Kinjal Oleh dokter Dan disarankan Untuk mencari Donor Kinjal Dan diharapkan Dari keluarga Itu yang paling baik Paling mudah Cocok Daripada yang lain Maka Kakak saya Meminta saya Apakah saya bersedia Menjadi Donor Kinjal Ketika Terima Telepon Dari kakak saya itu Saya Mereka Harus Negosiasi Dan pimpinan saya Yaitu Provinsial Karena saya Bukan lagi Ya Milik keluarga Tapi diseru Milik Ordo Ketika saya Hubungi Pada prinsipnya Setuju Dan mau Apalagi yang Meminta itu Kakak kandung Ya Saya merasa Senang Saya juga Bahagia Kalau bisa Membagikan Memberikan Satu Kinjal Saya Kepada kakak saya Sehingga kakak saya Bisa hidup Normal Tanpa Jutidara Tetapi Saya bukan Lagi milik Keluarga Maka saya Minta izin Kepimpinan Ordo saya Nah Pimpinan Tidak mudah Ternyata Memberi izin Untuk Tindakan ini Dengan Berpengaruh Malasan Pimpinan 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 Waktu itu Adalah Pastor Franz Permulen Yang Sekarang Sudah Meninggal Saya Datang Menghadap Dia Mau Ditahukan Dan Sekaligus Juga Mohon izin Tentang Permintaan Kakak Saya Tersebut Apa Reaksi Pimpinan Saya Saya Kira Reaksi Yang Manusiawi Saya Mencoba Menerima Reaksi Pimpinan Langsung Menolak Dengan Bermacam Alasan Saya Ini Masih Muda Baru Saja Ditabiskan Ordo Masih Mengharapkan Tenaga Saya Dan Sebagainya Pokoknya Panjang Lebar Saya Usia Berapa Waktu itu Pastor Usia 36 Masih Masih Muda Sehingga Masih Muda Sekali Waktu itu Masih Muda Sebelum 36 Ya Bu Ya Tahun 28 Masih 28 Masih 28 Masih Masih 28 Tahun Baru Saja Tak Bisan Sehingga Apa yang Terjadi Di saya Ketika Menerima Reaksi Dari Pimpinan Saya Kecewa Terus Terang Aja Manusia Ternyata Tidak Mudah Untuk Berbuat Baik Itu Saya Niat Tulus Tapi Ternyata Tidak Mudah Persalahnya Tidak Itu Saja Maka Saya Mencoba Saya Bawa Dalam Doa Doa Saya Saya Tidak Memaksa Pimpinan Pimpinan Mengizinkan Tapi Justru Saya Memohon Pada Tuhan Membiarkan Apa Sih Yang Rencana Allah Kendaki Dalam Diri Saya Maka Pada Suatu hari Saya Berbicara Dengan Pimpinan Pastor Baroki Di Jerebon Yaitu Pastor Rai Makers Pastor Baroki Berkata Kamu Coba Lagi Bicara Lagi Dalam Provinsial Karena Kakak Kamu Itu Sengguh Membutuhkan Siapa Tahu Kamu Kamu Bisa Saya Bangkit Semangat Lagi Motivasi Saya Bangkit Lagi Mencoba Lagi Mencoba Lagi Saya Menghadap Provinsial Lagi Dan Hasilnya Dan Jawabannya Cukup Mengembirakan Walaupun Tampak Dari Raut Wajahnya Dia Sebenarnya Tidak Ikhlas Itu Loh Ya Mengapa Saya Berkata Demikian Saya Melihat Dia Berkata Ya Saya Izinkan Kamu Mendonorkan Ginjalmu Ke Kakakmu Semoga Kesehatanmu Tetap Baik Dan Bisa Berkarya Secara Optimal Di Ordu Dan Akhirnya Langsung Di Periksa Pastur Karena Sudah Dapat Izin Setelah Demikian Lalu Saya Memberitahu Pada Kakak Saya Dan Kakak Saya Senang Maka Terjadilah Pemeriksaan Demi Pemeriksaan Saya Jalani Serangka Pemeriksaan Saya Jalani Saya Bergeri Ke Rumah Sakit Elisabeth Semarang Karena Kakak Saya Di Sana Pemeriksaan Demi Pemeriksaan Saya Jalani Terasa Sakit Kalau Diberiksa Namun Ketika Ditanya Kakak Saya Gimana Hasil Pemeriksaan Sakit Enggak Saya Berkata Tidak Semua Demi Kakak Saya Yang Saya Cintai Padahal Sakit Bener Ada Pemeriksaan Bahkan Perat Di Opsi Itu Gagal Dikaryati Tapi Saya Katakan Waduh Kalau Sudah Gagal Kakak Saya Berkata Tidak Jadi Tidak Kita Jalan Terus Gagalan Sekali Coba Lagi Dan Akhirnya Coba Lagi Sehingga Sembari Berharap Supaya Itu Terjadi Terjadi Dan Akhirnya Apakah Terjadi Pastur Tidak Terjadi Kenapa Pastur Tidak Terjadi Alasannya Adalah Ketika Tanggal 27 April Ada Transplantasi Ginja Seorang Pasien Dari Jogja Yang Mendapat Donor Dari Ayahnya Ternyata Setelah Ditransplantasi Itu Tidak Berfungsi Dengan Baik Bahkan Dikandakan Gagal Sehingga Para dokter Agak Takut Karena kami Dua-duanya Pastur Mungkin Disitu Jadi Berfungsi Padahal Semuanya Oke Semuanya Oke Itu Oke Akhirnya Jadi tidak Bisa Mendonorkan Ginjal Karena Memang Tidak Cocok Begitu Ya Karena Langsung Rencana Kami Berdua Itu Tanggal 4 Mei Transplantasi Karena Ada kegagalan Tanggal 27 April Maka Kami Akhirnya Saya Diulang Kembali Pemeriksaan Setelah Terjadi Pemeriksaan Diputuskan Bahwa Saya Tidak Bisa Menjadi Pendonor Karena Ada Indikasi Ginjal Saya Sendiri Kurang Baik Oke Baik Memang Mungkin Memang Sudah Jalan Tuhan Begitu Begitu Ya Ternyata Rencana Tuhan Bukan Rencana Kita Oke Dan Akhirnya Kakaknya Tetap Cuci Darah Begitu Ya Kakak Saya Tetap Cuci Darah Ya Itu Cuci Darah Karena Waktu itu Adik saya Yang jadi Suster Juga Mau Menjadi Pendonor Tapi Dia Tidak Mau Sudahlah Tidak Usah Akhirnya Kakak saya Cuci Darah Seminggu Dua Kali Ya Dari Senin Dan Kamis Itu Dijalani Dari Magelang Ya Langsung Ke Pandir Apih Itu Seminggu Dua Kali Terus Seperti Itu Dan Dia Dengan Senang Dengan Kendaraan Umum Ya Mah Mah Hilang Ke Jogja Seminggu Dua Kali Tapi Tidak Dirasakan Beban Tapi Nikmat Aja Nikmat Aja Kemudian Dijalani Sampai Berapa Lama Itu Nah Dijalaninya Itu Sampai Tahun 1998 Ya 1998 Ya Itu Jadi Cukup Lama Itu Dua Setengah Tahun Dua Setengah Tahun Ya Dua Setengah Tahun Ya Sehingga Tidak Menjadi Itu Setelah 12 tahun Pada Suatu Hari Dia Nelfon Saya Sebagai Datang Saya Datang Ke Pantir Rapih Ya Ke Perawatan Dimana Dia Dirawat Ya Waktu Itu Saya Berkata Apa Minta Sebagai Pantir Rapih Ternyata Setelah Sampai Di Pantir Rapih Hanya Berdua Dia Berkata Dengan Mata Yang Berkata Dia Berkata Meminta Kamu Harus Mewakili Keluarga Memambil Keputusan Saya Akan Berhenti Cuci Darah Langsung Saya Terlintas Ini Berarti Dia Sudah Siap Mati Karena Kalau Orang Yang Berhenti Cuci Darah Seminggu Atau Dua Dua Minggu Itu Pasti Meninggal Nah Pada Saat Seperti Dunia Itu Seolah Berputar Waduh Cepat Sekali Petar Ya Akhirnya Saya Berkata Sok Bentar Ya Saya Akan Keluar Dulu Saya Akan Akhirnya Saya Keluar Di Lorong Di Rumah Sakit Itu Saya Berdoa Sendiri Agar Mampu Mengambil Kutusan Yang Benar Dan Tepat Saya Sekali Juga Diminta Mewakili Keluarga Padahal Tidak Ada Seorang Pun Keluarga Disitu Hanya Kami Berdua Di Rumah Itu Ya Keputusan Yang Tidak Mudah Sehingga Setelah Saya Berdoa Saya Masuk Lagi Langsung Berdialog Kenapa Mutuskan Itu Mau Berhenti Perjudi Darah Saya Rasanya Sudah Cukup Ya Sudah Cukup Ya Saya Bukan Putus Asa Tapi Saya Yakin Bahwa Sampai Disini Hidupku Dan Akhirnya Mengwakili Keluarga Untuk Memutuskan Seperti itu Pastor Darno Ya Tidak Mudah Saya Seolah-olah Harus Kalau Saya Di Kata-kata Di Bertanyakan Keluarga Saya Bisa Mempertanggungjawabkan Tapi Setelah Saya Memutuskan Semuanya Pimpinan Sudah Tahu Belum Provinsial SJ Belum Justru Saya Nunggu Dari Keluarga Dulu Kalau Kamu Oke Saya Akan Baru Memberitahu Berapa Pimpinan Oke Saya Katakan Kalau Yang Baik Dan Ini Bukan Karena Keputus Asaan Bukan Kekecewaan Tapi Sungguh-sungguh Sikap Menyerah Kepada Kendak Allah Baik Hidup Hidup Tahu Sukses Menghentikan Sudah Saya Siapkan Harus Bisa Melepas Semuanya Pergi Karena Walaupun Dia Tidak Kembali Lagi Hanya Dia Bertanya Berkata Waktu Ibu Sedang Stroke Maka Diminta Supaya Ibu Tetap Dirawat Baik Baik Kalau Meninggal Pun Terima Kampuan Baik Baik Siap Oke Dalam Keadaan Kakak Seperti Itu Masih Memikirkan Ibu Begitu Ya Maka Tanggal 9 November Ibu Itu Dipanggil Tuhan Oke Sehingga Dalam Waktu Satu Bulan Kami Betul-betul Kehilangan Orang Yang Mencintai Dan Yang Kami Cintai Kehilangan Kakak Dan Kehilangan Ibu Ya Oke Dan Hidup Berlanjut Terus Hidup Berlanjut Terus Hanya Adik Saya Yang Tugas Suster Tadi Yang Tugas Di Papua Sudah Bisa Pulang Saya Katakan Tidak Usah Pulang Jauh Itu Biaya Mahal Dan Sebagainya Nanti Aja Kalau Dali Bur Dali Bur Baru Bisa Nengok Tapi Dia Terima Den Baik Yang Ketika Adik Saya Mau Donor Ternyata Adik Saya Suster Kurina Tahun 2000 Pulang Dari Papua Ketika Dia Check Up Dia Pun Mengalami Gagal Ginja Dia Harus Cuci Darah Dia Pun Nangis Reaksinya Luar Biasa Kenapa Saya Begini Saya Begitu Sayanya Dengan Tenang Berkata Kamu Menyerit Kamu Menangis Apapun Yang Kamu Lakukan Ginja Enggak Berubah Yang Paling Penting Anda Merima Realita Itu Terimalah Dengan Senyum Dan Menjalannya 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 Dia Juga Akhirnya Cuci Darah Cuci Darah Sampai Hampir 12 Tengah Tahun Juga Dia Tinggal Di Jakarta 12 Tengah Tahun Juga Pas Terakhir Itu Yang Paling Aneh Adalah Bahwa Tanggal Bulan April 2013 Pada Hari Minggu Pagi Dia Tunelepon Saya Dia Mange Saya Selumas Mas Saya Minta Tolong Minta Tolong Apa Saya Kena Stop Cuci Darah Juga Aduh Untuk Kedua Kalinya Menghadapi Kakak Adik Waktu itu Betul-betul Saya Menjerit Di kamar Sendiri Berteriak Kenapa Ini Dua-duanya Harus Minta Keputusan Tidak Tidak Mudah Lagi Berat Lalu Hari Saya Dulu Romo Satu Yang Mutuskan Mas Darah Maka Coba Saya Coba Minta Cukup Bisa Capek Tapi Saya Betul-betul Akan Menjeritkan Hidup Saya Ini Saya Mengabulkannya Sehingga Tanggal 13 Saya Pergi Ke Jakarta Untuk Memastikan Saya Akan Bertemu Berhadapan Apakah Putusan Untuk Berhenti Cuci Darah Sudah Mantap Atau Tidak Dia Dengan Mantap Tenang Tenang Sekali Menjawab Siap Dan Tidak Berubah Bukan Karena Keputus Asaan Tapi Karena Memang Sudah Menyerahkan Diri Kepada Tuhan Menyerahkan Maka Tanggal 14 Mei Saya Tanya Lagi Kalau Kamu Siap Pergi Apa Yang Kamu Minta Sekarang Ini Saya Minta Pengurapan Sakramen Pengurapan Orang Sakit Maka Tepat Jam 12 Siang Saya Memberikan Sakramen Pengurapan Orang Sakit Dia Dengan Tenang Dan Pokoknya Menjalankan Tanggal 15 Mei Saya Mau Pergi Pulang Ke Bandung Naik Kereta Tiba-tiba Dijalan Di Telepon Kampung Kampun Coba Kembali Romo Ini Sister Kulina Sekarang Berangkat Ke Karulus Saya Langsung Cepat Di Perjalanan Sari Servodokter Romo Bagaimana Ini Masuk ICU Jangan Karena Adik Saya Tidak Mengendaki Itu Tunggu Sampai Saya Datang Langsung Pake Taksi Sampai Di Karulus Jakarta Saya Nemui Adik Saya Saya Katakan Kalau Sudah Siap Pergi Pergilah Kami Keluarga Ikhlas Tidak Sampai 10 Menit Dia Meninggal Ini Lebih Cepat Kejadian Daripada Kakak Yang Waktu Itu Lebih Cepat Sampai Berhenti Seharusnya Masih Sekali Cuci Darah Cuci Darah Sehingga Bagi Saya Hidup Adalah Bagian Maupun Mati Adalah Bagian Dari Manusia Mati Adalah Bagian Dari Hidup Kita Masing Siapapun Yang Pernah Lahir Pasti Pada Suatu Sert Akan Mati Sebagai Orang Beriman Yang Kita Percaya Bahwa Hidup Dan Mati Ada Di Tangan Tuhan Sehingga Mengapa Saya Berkata Demikian Ketika Saya Operasi Di Belanda Radbots Belanda Dr. Skotnik Itu Berkata Setelah Operasi Setelah Saya Sadar Ya Anda Bisa Bertahan Sampai 17 Tahun Itu Tahun Berapa 94 Sekarang Sudah 27 Tahun Perkiraan Dokter Beda Lagi Kenyatanya Sampai Saat Ini Mas Hidup Dan Ini Juga Mereka Bukti Bahwa Hidup Dan Mati Itu Betul Betul Di Tangan Tuhan Sehingga Bagi Saya Opa Oma Dan Cura Saya Sekalian Kita Harus Yakin Bahwa Hidup Dan Mati Itu Tangan Tuhan Mari Kita Merawat Dan Menjaga Hidup Ini Yang Sudah Tua Tidak Perlu Putus Asa Kalau Kita Harus Minum Ubat Minum Terus Menerus Bapak Ibu Saya Sudah 27 Tahun Minum Obat Nah Disini Terus Apa Yang Harus Kita Lakukan Pada Saat Kita Sakit Atau Menderita Pertama Kita Tidak Beli Putus Asa Kita Harus Hidup Dalam Pengharapan Yang Kedua Kita Harus Semakin Mendekatkan Diri Pada Tuhan Karena Tuhan Yang Memegang Hidup Kita Tidak Tidak Kita Semakin Semakin Memupuk Iman Kita Agar Kuat Memikul Salib Kita Masing Masing Setiap Orang Salib Masing Masing Yang Berikutnya Kita Tetap Bersyukur Kepada Tuhan Artinya Tidak Mudah Mengeluh Tidak Mudah Bersungut Sungut Allah Itu Tidak Pernah Meninggalkan Kita Suka Maupun Duga Dan Kita Bawa Penderitaan Kita Dalam Doa Setiap Hari Mempersatukan Penderitaan Kita Dengan Penderitaan Kristus Itulah Yang Bisa Memberi Kekuatan Pada Saat Kita Mengalami Penderitaan Amin Dan Begitu Terima Kasih Banyak Untuk Kesaksian Yang Lengkap Bagaimana Harus Mewakili Keluarga Memutuskan Seperti Itu Tidak Mudah Makanya Pastor Kasih Kasih Judul Cinta Dibalik Terita Ya Pastor Ya Nah Itulah Jadi Betul Saya Mudah Mudah Terus 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 Minum Obat Selama 27 Tahun Begitu Ya Terus Pikul Salib Dan Bawa Semua Penderitaan Kita Dalam Doa Supaya Penderitaan Kita Menyatu Dengan Penderitaan Kristus Dan Disitu Kekuatan Datang Begitu Ya Pastor Ya Betul Ibu Terima Kasih Pastor Untuk Kesaksian Tuhan Berkati Semua Saja Tuhan Berkati Tuhan Berkati Dan Tetap Sehat Pastor Ok 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 Terima kasih.